Halo, nama saya Muhammad Fahmi Ariyanto. Saya dari Engineering Environmental. NPM saya adalah 230-340-10107. Hari ini saya akan mengenai film yang disebut The Pursuit of Happiness. Film ini dibuat pada tahun 2006 dan dibuat oleh Gabrielle Muccino. Film ini juga memiliki aktor yang terkenal, Will Smith. Film ini dibuat di Franca pada tahun 1972. Pada masa itu, ekonomi sedang kecil dan ada banyak orang yang tidak bekerja di jalan. Satu hari, Chris Gartner bekerja sebagai penjualan untuk menjual gos untuk X-ray bone. Dia menjual gos untuk mendapatkan duit untuk mendukung diri sendiri dan anaknya dan isteri. Isteri Chris juga bekerja sebagai pekerjaan, Kedua yang sangat panjang. Jadi anaknya selalu hidup di penjualan. Setiap hari dan malam, Chris akan mengambilnya. Keluarga Chris kecil memiliki kehidupan yang tidak menjual. Mereka adalah keluarga yang buruk. Tuhan yang Chris menjual tidak menjual selama-lamanya. Keluarga isteri juga menyukai kebutuhan hidup mereka. Keluarga mereka sangat kecil. Setiap hari, mereka selalu bertanya untuk membayar rumahnya. Ketika itu bahwa isteri Chris menyenangkan hidup seperti itu. Jadi isteri dia memilih kembali ke keluarga dan meninggalkan Chris dan anaknya. Setiap hari, Chris tertentu untuk memiliki pekerjaan sebagai pekerjaan. Chris memiliki pekerjaan, dan manajer syarikat hanya berkata, Kita akan bertanya kemudian. Chris menunggu sekitar bulan, dan bahkan berkaitan penguatnya berkurang. Dia bergerak untuk bertemu manajer. Ketika mereka bertemu, Chris bertanya tentang interview pekerjaan. Dan manajer beritahu Chris untuk datang esteri untuk interview. Setiap hari, Chris bertanya dan menerima company Stockbroke. Tetapi untuk 6 bulan pertama, Chris tidak dapat menerima salari. Karena selama 6 bulan itu, Chris ditanggalkan intern. Akhirnya, untuk 6 bulan, Chris bekerja sebagai stockbroker dan menjadi salesman dan membeli pekerjaannya. 6 bulan kemudian, Chris melakukan pekerjaannya baik. Dia berkembang lebih cepat dari pekerjaan lain. Jadi, dia ditanggalkan oleh manajer dan berkata, Kerjaanmu sudah sangat baik sejauh dan esteri kamu akan mendapatkan salari pertama. Chris sangat gembira bahwa dia menanggalkan semuanya. Dan Chris mengembangkan anaknya. Di daycare, dan menanggalkan anaknya selama menanggalkan. Chris sangat gembira karena dia berhasil mengubah hidupnya. yang telah menanggalkan sejauhnya, sejauhnya menjadi lebih baik. Dan dikatakan bahwa pada tahun 1980, Chris Gartner menemukan pekerjaannya dan menjadi bilioner. Film ini berdasarkan 2 cerita. Dan film ini adalah film yang saya gunakan sebagai motivasi dalam hidup. Film ini membuat kami memahami bahwa mencoba menjadi yang terbaik adalah tidak instan. Semuanya membutuhkan proses. Ia membuat kami tahu bahwa kami harus terus menjadi fantastis dan mencoba. Ketika kami mencoba melakukannya 100%, mencoba menanggalkan untuk orang yang kami kasih. Itu adalah film ini. Terima kasih.